Pemirsa sejak Oktober 2020, Pulau Panjang yang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kembali dibuka untuk umum. Untuk mencapai pulau ini, wisatawan bisa menyeberang dari Pantai Bandengan menggunakan perahu. Jika Anda memiliki ketertarikan dengan dunia bahari, cobalah berwisata ke Pulau Panjang di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Pulau dengan luas 70 hektare ini bisa dijangkau menggunakan perahu dari dermaga Pantai Tirto Salmudro, atau yang lebih dikenal sebagai Pantai Bandengan. Untuk memasuki Pantai Bandengan, pengunjung cukup membayar retribusi Rp10.000 saja, namun tetapnya wajib mematuhi protokol kesehatan. Untuk menyeberang ke Pulau Panjang, pengunjung cukup merogoh kocek Rp25.000 untuk tarif pulang pergi ke dan dari Pulau Panjang. Selama perjalanan, wisatawan bisa menikmati sensasi gelombang laut utara yang cenderung tenang. Angin laut dan pemandangan yang indah juga siap memanjakan mata. Sesekali, perahu yang kita tumpangi juga akan berpapasan dengan perahu nelayan. Setelah perjalanan kurang lebih 20 menit, sampailah kita di Pulau Panjang. Untuk memasuki pulau ini, pengunjung harus membayar retribusi sebesar Rp8.000. Retribusi hanya ditarik pada hari Sabtu, Ahad, dan Hari Besar. Penarikannya itu hari Sabtu sama Minggu, sama tanggal bawah yang merah, petan Natalan, tahun Sabtu ini, sama rawalan petan Natalan. Di Pulau Panjang, wisatawan bisa berjalan-jalan mengelilingi pulau atau sekadar bermain air dan pasir. Bulan Desember yang merupakan musim gelombang tinggi menjadikan pulau ini terkadang ditutup untuk wisatawan. Setelah puas bermain di Pulau Panjang, wisatawan bisa kembali menaiki perahu untuk sampai ke dermaga Pantai Bandengan. Di Pantai Berpasir Putih ini, wisatawan bisa bermain air sepuasnya dengan menyewaban maupun perahu karet. Kedalaman air yang hanya sekitar 1 meter menjadikan wisata air ini cukup aman untuk anak-anak. Setelah puas bermain air, anak-anak masih bisa bermain di area permainan yang disediakan oleh pengelola. Namun tetap ya, harus dibawah pengalasan orang tua. Dari Jepara Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan.